Selanjutnya Good People ada aktor tampan Stuart Collins yang sedang terlibat dalam pembuatan sebuah film. Dan ini dia aktivitas syuting yang sedang dilakukan Stuart Collins. Sutradara Nayato Fionaula kini kembali disibukan dengan pembuatan film terbarunya yang dibintangi oleh Masayu Anastasia dan Bertrand Antolin. Dan kemarin proses syutingnya telah dimulai yang mengambil lokasi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dulu-nya belum deal sih mana, tapi antara suspeks sama hantu rumah susu. Veteran, pacarnya si Tatiana, mereka sebentar lagi mau menikah gitu ya. Ternyata dibalik itu veteran selingkuh sama Masayu yang kebetulan kerja di KP. Mereka dekat-dekat sampai akhirnya hamil. Ketika hari hanya minta tanggung jawab, veteran pas kontrolannya, tanpa sepengetahuan si Tatiana, dia ngebunuh disitu. Nah, disitulah awalnya teror-teror. Sampai akhirnya mereka diperlukan di teror saat mendekati perkawinan. Sampai akhirnya dia ngebatau. Yang lebih utama sih dia ke ini ya, ke veteran. Kalau ke Tatanya sih dia seperti mau nunjukin aja loh. Ini ada, apa namanya, supaya si Tata itu ketarik untuk mengetahui. Ternyata si cowoknya itu jahat. Well, terbilang cukup lama Masayu bergelut dalam dunia seni peran, aktris berusia 30 tahun ini pun cenderung memilih untuk bermain di film bergendre drama. Lalu apa ya yang membuat Masayu bersedia terlibat dalam film bergendre horror? Garapan Nayato tersebut. Satu ceritanya bagus. Dan kebetulan ini timnya, gue udah beberapa kali kerja bareng. Dan ini salah satu tim kesayangan gue dari mulai sutradara. Semuanya, the whole crew gitu. Karena kita selalu shooting sehat. Karena sebelum jam 10 malam, jam 9 malam udah selesai. Mulai juga jam 9 pagi gitu. Cepet, gak ribet gitu kan. Tidak hanya Masayu dan Bertrand yang terlibat dalam film arahan sutradara yang juga dikenal dengan nama Koya Pagayu ini. Pestinatron muda, Stuart Colleen juga ikut ambil bagian di film yang rencananya akan dirilis usai Idul Fitri tahun ini. Laki-laki yang baru patah hati gitu. Laki-laki orangnya cuek, fotografer, seniman gitu. Laki-laki itu, di depan kamar saya itu selalu bawa bangke. Dan sini Masayu pun gak tahu bawa bangke itu dari mana. Dan ternyata dia itu, selama ini itu hantu gitu. Udah mati, dibikin tayangan gitu. Itu dia ya kegiatan Stuart Colleen dengan syuting film bergenre horror. Horor juga. Ada boneka-bonekanya juga di situ ya. Nah seperti kayak film Chucky juga ya. Dan di sini dia mainnya sampe terantolin sama Masayu Anastasia. Wow, ini filmnya. Direkturnya juga Nayato ya, oke lah. Wow, bagus ya kayaknya. Oke, dari film horror tadi dari Hollywood dan juga film Indonesia, Silahkan dipilih aja mana menurut kalian paling oke. Silahkan ditonton.